Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto menanggapi kabar adanya dukungan dari sejumlah dewan pimpinan daerah Partai Golkar. Menteri Pertahanan itu merasa bersyukur mendapat dukungan dari sejumlah DPD Golkar sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024. Perniatan ini disampaikan Prabowo Subianto saat ditemui di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Rabu 2 Agustus. Prabowo hanya menjawab singkat terkaya dukungan dari sejumlah DPP Golkar tersebut. Hanya saja Prabowo memastikan bahwa Gerindra dan Partai Golkar memiliki hubungan yang sangat baik. Untuk diketahui Ketua Umum Partai Golkar Aylangga Hartarto bertemu dengan 38 Ketua DPP se-Indonesia di Bali pada minggu 30 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut beberapa DPD Golkar mendorong Aylangga untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ketua DPD 1 Kalimantan Barat Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan sejumlah DPD Golkar ini meminta mereka berkoalisi dengan Gerindra. Ada pun alasan mereka mendukung Prabowo lantaran Menteri Pertahanan itu pernah menjadi Partai Golkar. Selain itu Golkar juga pernah mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya. Maman menyebut elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres juga harus diperhitungkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto menanggapi kabar adanya dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Menteri Pertahanan itu merasa bersyukur mendapat dukungan dari sejumlah DPD Golkar sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024. Perniatan ini disampaikan Prabowo Subianto saat ditemu di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Rabu 2 Agustus. Prabowo hanya menjawab singkat terkait dukungan dari sejumlah DPP Golkar tersebut. Hanya saja Prabowo memastikan bahwa Gerindra dan Partai Golkar memiliki hubungan yang sangat baik. Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, bertemu dengan 38 Ketua DPP se-Indonesia di Bali pada minggu 30 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa DPD Golkar mendorong Air Langga untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ketua DPD 1 Kalimantan Barat Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan sejumlah DPD Golkar ini meminta mereka berkoalisi dengan Gerindra. Ada pun alasan mereka mendukung Prabowo lantaran, Menteri Pertahanan itu pernah menjadi Partai Golkar. Selain itu, Golkar juga pernah mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya. Maman menyebut elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres juga harus diperhitungkan. Terima kasih telah menonton!